Terima kasih. Untuk pertandingan kali ini, tim K-Poppers, Gedi, Neta, Putra akan bertemu dengan tim Komika, Aldo, Nuril, Fahri. Dan inilah pertandingan pertama semifinal TWK. Kedua tim yang telah berhasil lolos sampai sekarang ya, tim Komika dan juga tim K-Poppers. Tim Komika berhasil sampai tahap ini dengan mengalahkan tim Ibu Rumah Tangga kalian ya? Yes. Di perempat final. Betul, dengan berat hati kita mengatakan ibu-ibu sudah kita kalahkan. Kalau kalian tim K-Poppers, kalian mengalahkan tim OJOL. Tegah banget kalian lah. Kita mulai aja langsung ya. Kita akan mulai ke babak pertama TWK. Fahri, Nuril, Aldo siap? Siap terus. Putra, Neta, Gedi siap? Siap. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Selama ini, dari 28 pertandingan, kalian tuh selalu memilih provinsi-provinsi yang sama. Dan bukan cuma kalian, hampir semua tim itu selalu pilih provinsi itu-itu aja. Berdasarkan data, dari 28 pertandingan grup sampai perempat final, DKI Jakarta dipilih 25 kali, Jawa Barat dan Bali dipilih 19 kali, Jogja 18, Jawa Tengah 17, Jawa Timur 17, Banten 12, Papua 11, Sumatera Selatan 10, kebanyakan dari Aldo, dan juga Sumatera Utara 9. Oleh karena itu, karena kalian selalu memilih provinsi-provinsi ini. Untuk TWK semifinal kali ini, provinsi-provinsi ini tidak bisa dipilih. Silahkan dihitamkan provinsi-provinsinya. Jadi, kalian hanya bisa pilih provinsi yang tersisa. Gimana, belajarnya kemarin? Belajar gak tentang provinsi-provinsi lain? Belajar. Oh, belajar? Kita gak tau ini akan terjadi. Gak mungkin kalian tau ini akan terjadi. Kita tuh komika, observasi kita tajam. Mantap, bagus-bagus. Kalian udah siap untuk provinsi-provinsi yang tersisa? Insya Allah. Jawa hitam semua ya, Jawa. Emang dari kemarin itu kemungkinan tes wawasan Pulau Jawa, Bukan tes wawasan kebangsaan. Kita akan mulai TWK. Siapa yang mau mulai? Kita kali ya? Kita jalan dulu. Langsung kita kali ya. Kok kita? Biasa kita kelempar loh. Boleh, boleh. Boleh bertanya? Boleh bertanya, silahkan. Pulau yang bisa dikuasai hanya Kalimantan dan Sulawesi ya? Yang bisa didapatkan 3 poin. Untuk babak ini, kalian emang tidak bisa pilih provinsi itu ya? Cuma nanti di babak kedua akan dihilangkan. Bebas untuk dipilih provinsi-provinsi ini. Oke. Jadi babak kedua akan dibuka lagi. Kalian silahkan boleh pilih dan rebut-rebutan. Siap. Supaya bisa dikuasai lagi. Jadi siapa yang mulai? Kita boleh. Boleh, Komika. Silahkan tim Komika satu provinsi. Oke. Doh. Silahkan, Doh. Kita karena provinsi-provinsi favorit kita sudah dihitamkan. Iya. Kita ke provinsi favorit kita yang belum dihitamkan. Lampung. Lampung. Tokoh-tokoh terkenal berdarah Lampung. Lampung kecuali Andika Mahesa, Maruf Amin, Zulkifli Hasan, Bob Sadino. Siapa dong? Aku antara Maruf Amin sama Bob Sadino sebenarnya. Kalian pilih siapa? Sepertinya orang Lampung jarang ada yang sukses. Minta maaf lagi sama Lampung lu. Minta maaf dulu sama Lampung lu. Minta maaf dulu sama Lampung. Kan bisa dikati ya, teman-teman. Lu udah bikin musuh di Palembang, di Lampung, di Jogja. Menang, enggak dibunuh malah. Kayaknya kita akan pilih Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino. Bob Sadino. Yes. Bob Sadino tuh hobinya pake celana apa sih dia? Celana pendek. Coba maju dulu Nuril dan Putra. Kita panggil kan, Bob Sadino. Nuril. Ini kayaknya terinspirasi kan ya deh, Bob Sadino. Iya. Oke, terinspirasi ya. Karena kita udah tau pertanyaan pertama ini ya, Nuril. Iya. Jadi kita enggak tau sih benar apa. Salah. Kita cek jawabannya apakah Bob Sadino. Salah. Salah. Silahkan tim K-popers. Amin ya. Bukan orang Lampung. Amin. Coba. Saya enggak enggak. Enggak enggak. Yaudah, Maruf Amin. Maruf Amin. Salah nih. Salah nih, salah. Maruf Amin. Wakil presiden kita ya. Menurut kalian, beliau dari mana? Dari mana ya? Enggak tau. Enggak tau juga. Oke, cuma kita cek jawabannya adalah Maruf Amin atau tidak. Menurut. Maruf Amin adalah tokoh dari Banten. Silahkan tim K-popers. Satu provinsi. Kalimantan Barat. 42 persen penduduk Singkawang merupakan etnis Tionghoa. Julukan kota Singkawang adalah Chinatown Indonesia. Cindo, Hong Kong Van Borneo, Little Shanghai. Singkawang. Inoy. Barangan dulu. Ini beda kalian. Amoy, amoy. Dua detik lagi. Little Shanghai. Little Shanghai. Coba kita cek jawabannya. Silahkan tim Komika. Hong Kong Van Borneo. Hong Kong Van Borneo. Kenapa? Ada Borneo-nya. Ada Borneo-nya. Karena ada Borneo-nya ya? Iya. Coba kita cek jawabannya. Wih. Coba, coba, coba. Easy ya. Easy. Easy. Itu padahal semua orang tau loh kok. Padahal nebak aja. Yang Komika. Satu provinsi. Bengkulu. Batik besurek adalah batik khas Bengkulu. Kain batik ini dihiasi oleh ukiran bunga, ukiran huruf-huruf Arab gundul, ukiran aliran air, ukiran pulau Indonesia. Itu batik besurek ya? Ini. Ini kalau dilihat dari... Itu huruf Arab. Ukiran huruf Arab. Masih ada 10 detik. Gak apa-apa. Ini gak ada ombak laut atau apa nih? Gak ada di sini ya? Yakin bro. Ini ada burung. Gak ada ya? Burung. Burung kan gak ada. Oke, huruf Arab ya? Ini huruf Arab. Coba kita cek. Saya lahir di Bengkulu. Anjay. Wow. Sorry Kpopers, kita gak main dengan keberuntungan. Wawasan nomor 1. Wih. Udah tadi kalau salah malu banget sudah. Udah naik ya? Udah kalau salah malu banget. Kpopers, silahkan satu provinsi. Kita pilih Aceh. Aceh. Tokoh pada uang kertas ini adalah... Cutnyak Mutia, Laksamana Malahayati, Cutnyak Din, Marta Kristina Tiahahu. Cutnyak Din. Yakin? Yakin. Coba kita cek jawabannya. Gue pernah baca soal itu di bawah. Ada Laksamana Malahayati, Cutnyak Mutia atau Marta Kristina Tiahahu. Ini tadi di Aceh ya? Di Aceh. Ini biasanya kan nama-nama Aceh, Cutnyak. Betul, kasih taunya. Jadi orang ketahui. Cutnya Mutia. Coba kita cek jawabannya. Berapa nih sekolah sementara kalian berarti ada tiga provinsi ya? Tiga satu ya? Tiga satu. Dan sekarang berarti ke kalian lagi? Yoi. Yes. Tim Komika, silahkan. Sulawesi Selatan. Kode IATA dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah PKU, SUB, UPG atau CGK. Karena kita tahu jawabannya. Silahkan tunggu saja. Waktunya sampai berjalan. Karena juga sayang orang Makassar. Oh bener? Oh iya. Orang Makassar ya? Di mana rumahnya di Makassar? Ini? Aku juga nggak tahu. Udah tiga detik real. UPG. UPG. Oke kita cek. UPG. Empat satu sementara ya. K-popers silahkan satu provinsi. Boleh NTT. NTT. Ibu kota NTT adalah ND, Labuan Bajo, Flores, Kupang. Apa ya? Flores atau Kupang. Eh bagus, Kupang. Ibu kota dari Nusa Tenggara Timur. Nggak tahu. Yaudah, cep 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 dah. Flores, 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 Flores. Ada yang terkenal banget nih kota disini sekarang ya. Ada yang sangat terkenal. Yop. Yop. Flores. Flores. Silahkan tim Komika menurut kalian ibu kotanya adalah Kupang. Tukuping. Oh. Tukuping. Tukuping. Tukuping maksudnya. Maaf. Kupang ya? Iya. Kupang. Kita coba cek apakah Kupang jawabannya. 5-1. Kalian harus comeback. Kalian harus comeback. Kalian nggak bisa comeback. Kalian nggak bisa comeback. Diulangin aja. Diulangin aja. Dimotivasi lagi. Tim Komika silahkan satu provinsi. Kita minta Sumatra. Barat. Barat udah belum sih? Kalian harus tahu dong nih provinsi apa. Oh gitu? Kalian harus tahu dong. Oh iya dong. Pasti tahu lah. Ini apa? Ini apa? Sumatra. Utara. Itu mah Barat. Jadi apa nih? Sumatra Barat. Sumatra Barat ya? Gunung yang ada di sumbar adalah Gunung Marapi, Bromo, Gunung Prau, Gunung Rinjani. Rau sih. Rau, Rau. Gue sih ke Prau. Rinjani di mana? Kalau dari namanya Rinjani nama-nama orang Jawa berani. Masih Jawa itu. Rinjani di Jawa? Hah? Rinjani di Jawa. Lima detik lagi. Ini Prau, Prau. 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 Gunung Prau ada di sumbar. Coba kita cek. Jawabannya adalah? Hah? Dah langsung bisa benar mereka. Maksudnya diomongin deh. Kita diskusi aja. Gunung apa? Marapi. 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 Gunung Marapi kan Jawa Tengah? Udah Marapi. Kan Marapi bukan Marapi. Marapi bukan Marapi ya? Iya. Aduh kalau salah males sih. Coba kita cek. Oh s**t. Gak ada. Gak ada juga. Dimainin dong itunya dong. Terlalu. Soalnya kan beneran jarak-jarak. Tim K-popers. Satu provinsi. Kalimantan Timur. Pulau yang terdapat di Kabupaten Berau, bernama. Dan digambar juga Pulau Cinta, Pulau Weh, Pulau Derawan, Pulau Karimun Jawa. Pulau Weh. Gak. Gak. Gak ada. 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 Destinasi turis yang lumayan digemari nih. Pulau Derawan. Oke? Pulau Derawan. Pulau Derawan. Comeback Israel. Comeback Israel. Comeback Israel ya. 53. Boleh ke tim Komika silahkan satu provinsi. Kita mau kemana guys? Kalimantannya. Kita ambil Kalimantan. Kalimantan. Itu satu pulau. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kita ambil yang Selatan. Ada pasar yang amat unik di Kalimantan Selatan. Kayaknya pernah disorot 100 stasiun TV. Menjadi iklannya. Bukan cuma iklan. Ini adalah shot beauty shot azan. Pada masanya. Pasar subuh. Pasar terapung. Pasar buah-buahan terbesar. Banyak buah tuh. Pasar ikan terbesar. Banyak ikan juga itu. Tidak. 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 Tidak dijual. Pasar mancing sendiri. Pasti mau belikan yang itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Pasar terapung. Pasar terapung. Kita lok. Apakah benar? Di Kalimantan Selatan masih terdapat dua pasar terapung yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Yaitu pasar terapung Muara Queen di Banjarmasin. Dan pasar terapung Lok Baintan di Martapura. Terdapat aktivitas jual beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Menariknya lagi, di pasar terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Tim Kpopers, silahkan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Etnis mayoritas dari Kalimantan Tengah adalah etnis Jawa, Dayak, Banjar, Melayu. Kayaknya enggak Banjar atau Melayu-Melayu. Kan deket-deket Malaysia tuh kan. Mungkin banyak orang Melayu tuh. Mungkin juga gitu. Tapi kalau aja udah bilang gitu, kayaknya bukan itu kayaknya Banjar. Lima detik. Et. Dua. Satu. Banjar. Banjar. Etnis. Kalimantan Tengah. Dilempar ke tim Komika. Kasih dong sobat. Dayak. Dayak. Enak kita boleh bikin pantun enggak sih? Boleh banget. Jawabannya pakai pantun sekarang. Jangan ngibir dua kali. Jawabannya atau pantun dulu? Jalan-jalan naik kayak. Oke. Jawabannya pasti Dayak. Dayak. Satu lagi tuh bro. Nanti kita pakai pantun ya. Berikutnya tim Komika silahkan satu provinsi. Oh udah ambil deh Kalimantan Utara deh. Kalimantan Utara biasa disingkat menjadi Kalu. Kaluta. Kan tau kan? Kalut. Jawab dulu. Atau Kaltara. Ada pantun lagi enggak nih? Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Jawabannya adalah Kaltara. Kita cek Kaltara. Iji, men. Kenapa bukan Kalut? Enggak. Karena Kalut itu adalah perasaan. Enggak. 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 Kata-kata, Encik. Ini kita pilih Papua Barat. Pulau Papua yang menjadi provinsi Papua Barat memiliki bentuk yang unik. Bentuk Provinsi Papua Barat menyerupai kepala burung, buntut kuda, kepala ular, kepala beruang. kita cek jawabannya nggak mungkin kepala ular ya kayak gitu ya skor di akhir babak pertama semifinal antara kpopers dan komika adalah 8 poin untuk tim komika dan 4 poin untuk kpopers tenang masih ada babak kedua dan babak ketiga sampai ketemu di babak berikutnya Waktu Indonesia tahu pada babak ini tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional jika benar menjawab provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim namun apabila jawaban salah pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus ada yang berbeda pada babak wita kali ini karena tim lawan bisa memilih provinsi baru atau merebut provinsi tim lainnya untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau jika ingin merebut provinsi tim lawan mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki pada akhir babak jika dalam satu pulau tidak ada provinsi lawan tim akan mendapatkan tiga poin tambahan tadi yang mulai adalah komika berarti sekarang mulai adalah kpopers ya oke dan untuk babak ini semua provinsi yang tadi dihitamkan boleh dipakai untuk babak ini jadi kita kembalikan ke normal lagi ya siap pertarungannya dimulai silahkan tim kpopers Kalimantan Barat sama Jawa Tengah berarti apa yang mau kalian pertaruhkan Papua Barat perpustakaan nasional RI merupakan perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi komik terlengkap di dunia tertinggi di dunia atau memiliki koleksi sastra Arab terlengkap di dunia ini apa ya perpustakaan nasional RI koreksi sastra Arab enggak enggak mungkin dia bukan dia bukan iya coba aja dulu kan ya iya iya tertinggi ya tertinggi enggak kayaknya enggak enggak udah pernah belum ke perpusnas? udah oh udah pernah? udah masih ada 10 detik ya emang tinggi banget enggak enggak Ken gue di tiktok sih enggak coba kita cek iya Perpusnas R.I. adalah perpustakaan tertinggi di dunia. Perpustakaan tertinggi. Perpusnas terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat. Gedung ini berhadapan langsung dengan Monumen Nasional. Gedung Perpusnas menjadi gedung perpustakaan tertinggi di dunia yang terdiri dari 27 lantai. Gedung ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada September 2017. Selain menyimpan koleksi-koleksi kontemporer, ada juga koleksi naskah kuno yang memuat sejarah bangsa Indonesia sejak zaman berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berarti tadi karena kalian salah, satu provinsi pindah ke kalian. Skornya sementara adalah 9-3. Tim Komika sudah lumayan unggul ya, 6 poin. Kalian mau main aman atau kalian tetap mau ambil provinsi yang mereka miliki? Boleh deh, kita coba ambil Sulawesi. Sulawesi mana enaknya? Barat. Barat dan juga Gorontalo. Sebutkan dua perusahaan bioskop yang bukan asli dari Indonesia. Ada dua. Dari keempat ini. Gak tau, gua gak tau. Gua gak tau? Kita nanya ke orang tua boleh? Gak boleh. Beda quiz itu ya? Siapa tau kan? Siapa tau. 50-50? Telepon? Gak boleh ternyata ya. Boleh minta bantuan ya? Kalau aku sih ya, curiganya tuh CGV dan Cinepolis yang bukan ya? Bukan. Iya gak sih? Eh, Flix? Cinema XX1 kan pernah emang ada orang baru. Masih ada 10 detik. Lo apa ya? Kita pilih. Dan jawabannya adalah? CGV dan Cinepolis. CGV dan Cinepolis? Yes. Aku akan bersama Tuhan dan itu salah. Cinepolis itu perusahaan asli Meksiko. Kita bisa liat dari gambarnya gitu. Logo-logonya gitu. Ada font-font Meksiko. Font-fontnya. Ada font-fontnya gitu. Tadi tuh yang Flix, ada kotak-kotak gitu. Kayaknya bikinnya pake kanva. Ini orang Indonesia nih, bikin ini. Bikinnya pake kanva. Kita merasa kayaknya ini tuh. Bagi yang desain logo Flix, kami minta maaf ya. Siapa tau, siapa tau dia riset berat loh. Gimana cara bikin logo, bioskop. Kepada komunitas desainer, saya mohon maaf. Kepada komunitas desainer. Oke. Termasuk desain-desain baju, saya juga mohon maaf. Siapa tau tersinggung juga. 11.3 ya. Kalau mau lebih cepat, emang harus nyolong. Tapi itu bener-bener gambling ya. Atau kalian masih memain aman dulu. Itu apa ya dong sih? Sulawesi Utara ya? Bunglong sumpah gue. Sulawesi Utara? Ini mau nyolong atau ambil baru? Nggak, ambil baru. Yang ini. Oke, berarti Sulawesi Utara dan? Satu lagi, ambil Papua... Papua aja, Papua aja. Fanbase Slank disebut Slankers. Fanbase dari Sheila on 7 adalah Sheila Gang. Kalau fanbase dari Iwan Fals adalah... Lupa, lupa gue. Aduh, nggak bisa dilempar ya. Fanbase dari Iwan Fals adalah... Our Friend. Lupa gue, lupa. Lupa ya. Call a friend, call a friend. Oke, masih ada 15 detik. Kalian bisa minta bantuan lah. Lumayan lah, terus satu provinsi. Atau kalau kalian mau... Yaudah bantuan aja. Bantuan. Salah satu hintnya adalah Indonesia. Dan... Dua huruf. Udah, itu hint saya. Nggak tahu, gue lupa. Kalau dua huruf, berarti iseng kata, nggak sih? Waktu habis, silakan... Merebat. Jok, jok. Yaudah, Indonesia ku lah. Indonesia ku. Fans-fans Iwan Fals adalah Indonesia ku. Saya mau coba melakukan hal yang pertama kali di TWK. Saya mau nanya sama tim kamera. Mungkin ada yang tahu. Fanbase Iwan Fals namanya... Orang Indonesia. Waduh. Fanbase-nya adalah OI. OI. Orang Indonesia. OI. Skor sementara berarti masih... 3, 11. Mas, kalian mau main aman atau mau mencuri provinsi dari mereka? Aman dulu. Masih berapa pertanyaan lagi, Kak Jo? Masih ada 3 lagi. Main di Sulawesi. Oke, kita akan dicoba. Sulawesi taro ada Dembel ya? Nggak, tapi kan hitam. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi? Tengah. Punya yang di bawah itulah, Kak Jo dua itu. Sulawesi Tengah adalah benar. Oke. Lengkapi peribahasa berikut ini. Berakit-rakit ke hulu. Duh, sama. Oke. Ser, berakit-rakit. Saya ngapain tuh? Main volley. Nggak dong. Kasih tahu. Berakit-rakit ke hulu. Fari mungkin Fari menjawab. Fari, Fari. Tapi tahu nggak bentar? Diskusi dulu. Dia meragukan juga. Kadang-kadang kita meragukan. Berakit-rakit ke hulu. Menyaring bunyinya. Tahu nggak? Eh, apa? Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ketepian. Oke, jawabannya adalah. Berenang-renang ketepian. Langsung. Berenang-renang ketepian. Oke. I want you. Salah, itu wibu. Wibu, beda. Emang kita nggak nyerang K-popers? Kita kan general. General. Sama lah dong. Jangan dong. Satu aja dong. Tim K-popers silakan dua provinsi. Sekarang tuh yang pertanyaan yang ada dua. Yang kalau bisa jawab pertanyaan pertama akan ditanyakan pertanyaan kedua. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Dan? Banten. Yang kalian mau pertaruhkan adalah kalau salah? Lampung. Sempat kontroversial, tes ini harus diambil oleh pegawai KPK untuk menjadi ASN. Apakah nama tesnya? Keperawanan. Keperawanan. Itu polisi ya? Polisi. Apa? Tapi ini tes juga kok itu. Ada-ada yang tes itu, gue ingat. Cuma lupa nama tesnya. Sempat kontroversial. Oh, ntar di Indonesia. Ini ke Nusantara. Kalian kalau mau hint, boleh ya. Supaya saya bisa bantu kalau butuh satu poin. Kenusantaraan. Tes Kenusantaraan. Lock. Kenusantaraan pakai dulu ya. Coba kita cek dulu jawabannya. Apakah benar tes Kenusantaraan? Ini gak mungkin dilempar dan gak mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang berarti provinsi kalian hilang satu. Kalian nambah satu berarti ya. Ada yang tahu tesnya apa? Tuh. TWK. Tes wawasan kebangsaan. TWK ramai jadi perbincangan setelah puluhan pegawai KPK tidak lulus ujian TWK. TWK adalah tes materi yang bertujuan untuk menguji seberapa baik wawasan calon ASN. Tentang Pancasila, UUD 1945, BDK Tunggal Ika, NKRI, Nasionalisme, Bahasa Indonesia, dan Pilar Negara. Uji kemampuan ini dilakukan karena fungsi ASN adalah sebagai perekat NKRI dan penjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Waktu transisi KPK ke ASN, ada beberapa pertanyaan janggal dalam TWK. Pewawancara atau asesor melayangkan pertanyaan pilihan kepada pegawai KPK untuk memilih antara Al-Quran atau Pancasila. Kemudian ada pula pertanyaan lain seperti apakah mereka bersedia atau enggak untuk membuka hijab demi bangsa dan negara. Oh berarti kalau kita selesai ini kita langsung jadi anggota KPK? Jadi ASN. Oh lumayan sih. Tapi Nnya narasi. Wah, 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 wah. Kalian silahkan pilih 2 provinsi ya. 14, 2. Ini lumayan telak loh. Kalian udah pasti plus 3 sekarang. Kalau kalian mau plus 6, ini adalah sejarah. Pertama kalian yang plus 6. Kita akan ngambil Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dan kalau kalian mau habisin, ini pertama kali 0 loh. Mau habisin? Abi, jangan, jangan. Kasihnya, Bob. Ya, kasih satu. Jangan, satu deh. Supaya ratingnya bagus harus ada rekor yang dipercahkan. Iya, bener. Ini tuh udah memecahkan rekor loh. Gak, gak, gak. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kalian masih mau biarkan Sumatera Barat untuk mereka? Biarin. Biarin. Gak mau dikosongkan gitu. Gak usah. Di akhir babak ini Kpopers 0 gitu. Gak usah. Kasian. Yang mau direlakan adalah provinsi... Papua. 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 Papua Barat. Tetralogi Pulau Buru adalah 4 novel yang terbit di tahun 80-88. Yang peredarannya sempat dilarang oleh Jaksa Agung Indonesia. Siapakah penulisnya? Pahri. Tahuri. Pram. Pram. Ada banyak Pram. Ananta... Pram siapa? Oh, Ananta, Pram... Bors. Bukan dong. Bercanda kita. Bercanda. Komedi lah ya. Pokoknya ada Pram, ada Ananta. Ya kalau karena kita akrab, kita biasanya memanggilnya Mas Pram aja sih. Mas Pram. Ananta Pram. Setahu belum Ananta Pramudityo kalau gak salah ya? Pramudityo. Ya udah lah. Ya itulah. Coba ya. Pram. Apakah benar? Pram adalah panggilan dari Pramudia Anantatur. Benar. Satu poin. Mas Pram. Mas Pram. Mas Pram. Mas Pram. Pernah stem. Nah saya udah GOT 1 dan kalian akan plus 6 nanti di akhir sini ya. Yaa.... Oke sekarang berarti untuk Sumatera Selatan. Tetralogy Pulau Buru... berarti ada 4, karena ada tetralogy nih! Bukan tetralogy, bukan 3... Tetralogy 4. Salah 1 bukunya dari Tetralogy Pulau Buru... atau Tetralogy Buru... terkenal sekali. Iya, yang pernah di filmin kan? Iya, iya. Yang pasti bukan partikelir ya? Bukan, karena itu punya panci. Aduh anjir, lupa nggak tau. Masih ada 15 detik. Nggak tau. Ini nggak bisa dikasihkan karena udah dapet 1 poin tadi. Tapi kita udah dapet... Udah dapet tadi? 6 poin ya? Udah. Apa bro? Udah, panci lain aja. Satu aja. Kau tau apa, judul buku kayak ikro apa-apa. Oke, 3, 2, 1. Asalnya. Terkenal. Kita menjawab... Laskar Pelangi! Tentangan aja. Tentangan aja. Tentangan aja. Tentangan aja. Tentangan aja. Tentangan aja. Lempar-leparan. Tentangan aja nih. Yang menjawabnya ini. Gak ada kosong mana. Coba kita lihat. Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Apakah itu dari Tentalogi Pulau Buru? Bukan dong. Bumi Manusia. Ah, itu dia. Itu dia. Bumi Manusia. Sempet menjadi film. Tapi tetap... Coba kita cek dulu ya. Skornya sekarang adalah... 15 poin. Untuk tim Komika. Yes. Dan... 1 poin untuk tim K-popers. Kalian silahkan pilih... 6 provinsi sekarang. Begitu ya mainnya? Silahkan pilih 6 provinsi. Papua dong. Papua dulu. Papua. Papua 1. Jakarta. Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta 2. Jogjakarta. Jogjakarta. Jogjakarta 3. Jawa Barat. Jawa Barat. Udah keempat tuh berarti ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. 5. Bali. Terakhir. Bali. Kenapa gak sekalian yang Sumatera cuy? Biar ntar... Gak apalah kita... 21 poin untuk tim Komika. Jawa. Sebenernya berarti... Berarti kalian pasti menang dong? Kalian sudah pasti menang. Kalian sudah pasti maju ke final TWK. Hehehe. Gimana? Perasaannya gimana nih udah maju ke final TWK? Tadi kan udah. Hehehe. Itu perasaannya itu ya? Digambarkan pake emoticon. Iya. Digambarkan pake emoticon. Tapi tetap saja di semifinal ini. Supaya mungkin gak telak-telak amat ya. Ini 21-1. Iya. Gak. Supaya gak telak. Mending gak usah. Kita mau lanjut babak 3. Supaya bisa dapet poin lagi. Atau kalian mau hidup dengan 21-1. Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Berarti... Nah kasihan lo yang bikin soal lo. Oke. Dengan itu sekian babak kedua. Kita akan langsung ke babak ketiga. Waktu Indonesia tangkas. Di babak ini, host akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat. Setelah menjawab, ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya. Apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir, maka ia akan langsung tereliminasi. Pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir dan setiap anggota yang tersisa bernilai 3 poin. Topiknya kali ini adalah gunung di Indonesia. Silahkan tim Komika. Gunung Merapi, Putra. Gunung Bromo, aduh. Rauh, Putra. Gunung Wijaya, Pari. Krakatau, Putra. Gua aja mungkin. That's. Gunung Wijaya bukanlah gunung. Eh bukan ya. Gunung Jaya atau Gunung Jaya Wijaya. Jaya Wijaya ya berarti. Terima kasih Putra telah main di babak ini. Thank you bro. Silahkan semuanya keluar dulu sebentar. Tadi terakhir di siapa? Gia salah berarti kembali ke kalian ya. Lanjut gunung lagi. Ya, Gunung masih tetap di gunung. Siapa? Bebas. Bebas. Di tim Komika. Rinja nih Neta. Jaya Wijaya. Nuril. Gunung Salak Neta. Sebentar. Tadi kan Jaya Wijaya udah. Yang salah tidak bisa disebut lagi. Mohon maaf Neta. Tadah. Terima kasih Neta sekarang sisa Geddy. Tadah. Apakah Geddy bisa carry tim ini? Kita lihat ya. Dimulai dari... Kalian silahkan gunung. Gunung. Gunung Bromo. Geddy. Gunung Bromo sudah. Nuril mohon maaf. Terima kasih Nuril. Dengan pd-nya. Cepet banget lu. Dimulai dari Geddy. Silahkan. Gunung Marapi. Aldo. S**t. Gunung... Bandung Bondowoso. Terima kasih Nuril. Tidak. 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 One on one. One on one. Fahri. Fahri. Atau Geddy. 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 Komika. Silahkan mulai. Bang Ramo, Geddy. Gunung Galunggung, Fahri. Gunung Salak, Geddy. Sudah. Udah. Gunung Salak, Sudah. Udah, udah, udah. Pembenayaan lah, Geddy. Masih bisa selebrasi. Semuanya silahkan kembali lagi ke posisi masing-masing. Hampir loh kalian menore sejarah ya. 211. Gunung Jempol ada gak sih? Tidak ada. Oke. Masih nyoba. Siapa tau. Geddy dan kpopers silahkan pilih 3 provinsi tersisa. Gila mereka jadi empat. Nah. Tetapi. 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 Kalau salah sebut. Tidak didapatkan. Jadi. Harus. Benar. Hanoi. Hanoi. Harus benar. Ini hitam ya. Ini hitam ya. Itu hitam. Aduh. Ini hitam gak sih? Ini hitam gak sih? Ini belum hitam. Ini belum hitam. Ini belum hitam. Ini semua belum hitam. Silahkan. Silahkan ditunjuk dan pilih. Maluku Utara. Maluku Utara. Untuk tim Gpopers. Ini ente. Kok kalian masih berusaha sih? Udah. Gak salah. 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 Maluku. Maluku. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Wali udah begini salah juga ya. 4 poin untuk tim Gpopers. Skor akhir di babak ketiga kali ini adalah 21 untuk tim komika dan 4 poin untuk tim Gpopers. Selamat tim Komika, kalian maju ke babak dina. Terima kasih banyak loh. Teman-teman untuk Game Overs. Terima kasih udah ikuti kompetisi ini dan udah sampai sini loh. Itu dia sih sebenernya. Thank you banget. Ada yang mau ucapkan ke mama dirumah mungkin atau... Tim Komika, menang ya. Kita mungkin atas becara-becaraan kita selama ini, itu semua tidak ada masalah dengan Kpopers. Kita juga nggak ada masalah, masalah personal sama sekali nggak ada kecuali dengan Putra tentunya. Ada sedikit masalah personal karena dia tadi ambil cemilan agak banyak. Jangan dibuka. Terima kasih tim Kpopers. Selamat ya tim Komika. Kita sampai ketemu di babak final. Yes. Persiapkan diri ya. Sekali lagi, selamat untuk tim Komika. Di final, kalian akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan antara tim politikus muda dan tim PNS. Siapa yang akan maju ke babak final? Semoga dengan bertambahnya wawasan kita tentang bangsa Indonesia, semakin tahu dan semakin kenal kita dengan Indonesia, rasa kebangsaan kita makin tumbuh dan makin besar. Sampai ketemu di episode TWK berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe! selamat menikmati